Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alisa Wahid dari tim ahli gugus tugas nasional gerakan nasional revolusi mental Kali ini akan mengajak bapak ibu sekalian, anda sekalian untuk memahami lebih dalam apa itu revolusi mental dan apa itu gerakan nasional revolusi mental Ini adalah bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 Adalah kelanjutan juga dari RPJMN 2015-2019 Nah kali ini dalam RPJMN kali ini 2020-2024 Revolusi mental menjadi salah satu perhatian yang utama karena visi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian Berlandaskan gotong royong memberikan porsi penekanan pada pembangunan SDM Di dalam pembangunan SDM ada pembangunan karakter Dan pembangunan karakter ini salah satunya dilakukan melalui revolusi mental dan peminaan ideologi Pancasila Ia menjadi bagian dari tujuh agenda prioritas yaitu prioritas nasional keempat Dan di dalamnya program prioritas pertama yaitu revolusi mental dan peminaan ideologi Pancasila Untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang modern dan berkarakter Dari sini kita bisa memahami bahwa ada dua aspek dari prioritas nasional keempat Program prioritas ke satu ini yaitu revolusi mental dan peminaan ideologi Pancasila Pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dilandaskan pada tentu saja Landasan utama kita adalah landasan filosofis kita Pancasila Kemudian landasan konstitusional kita Undang-Undang Dasar 1945 Landasan konseptualnya adalah dari konsep trisakti Dan kemudian untuk landasan operasionalnya ada impres nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental Dan peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 Dan ini diperkuat melalui peta jalan gerakan nasional revolusi mental tahun 2021 dan 2024 Jadi kita sebagai penyelenggara negara menggunakan landasan-landasan ini sebagai dasar pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental Secara umum gerakan nasional revolusi mental kita lakukan untuk laksanakan perubahan Untuk mendapatkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup Dengan strategi membangun karakter terutama pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong Dengan ini kita mengharapkan tujuan nasional kita dapat tercapai Yaitu Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian Maka kita perlu membangun tiga nilai ini Apakah nanti akan berubah? Nanti bisa kita lihat dalam perkembangan kita selanjutnya Dan nilai strategis instrumental revolusi mental ini Kita tahu bahwa dalam konteks integritas kita ingin mencetak manusia Indonesia Yang jujur bertanggung jawab dan dapat dipercaya Sementara mereka juga perlu punya daya juang, daya saing, inovasi, dan juga perilaku mandiri Agar kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju Dengan etos kerja yang seperti itu, ditambah dengan semangat gotong royong Yang muncul dalam perilaku saling tolong menolong, saling menghargai, dan bekerja bersama-sama Kita akan bisa mewujudkan cita-cita kita tersebut Kuncinya manusia Indonesia yang pancasilais dan unggul Kita wujudkan itu melalui gerakan nasional revolusi mental Dalam gerakan nasional revolusi mental Ada beberapa prinsip kerja yang telah ditetapkan untuk menjadi pemandu kita Dalam melaksanakan gerakan nasional revolusi mental Prinsip yang pertama, gerakan nasional revolusi mental adalah gerakan sosial kebudayaan untuk mendorong kemajuan Indonesia Yang kedua, nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan moralitas publik Bukan pada moralitas privat semata Yang ketiga, gerakan nasional revolusi mental Diawali dengan program pemicu untuk mengubah perilaku semua pihak secara cepat dan konkret Jadi tidak hanya seremoni-seremoni atau tidak hanya sifatnya kajian ilmiah Tetapi harus membawa semangat perubahan perilaku Lalu yang berikutnya, program gerakan dirancang secara ramah pengguna, populer dan menjadi bagian dari gaya hidup Karena yang kita inginkan adalah perubahan perilaku itu sendiri Kemudian prinsip yang kelima adalah gerakan nasional revolusi mental bersifat lintas sektor dan lintas sasaran Dan dia bersifat kolaboratif Dia menyediakan ruang partisipasi bagi penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan media Yang kali ini memang ditetapkan sebagai pentahelix dalam gerakan nasional revolusi mental Jadi penyelenggara negara, dunia pendidikan, masyarakat, dunia usaha dan media Kita harus libatkan secara utuh agar gerakan nasional revolusi mental ini betul-betul menjadi gerakan sosial dan kebudayaan Yang ketujuh, prinsip kerja gerakan nasional revolusi mental adalah bertumpu pada komitmen penyelenggara negara Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental itu sendiri Sehingga kita tidak menggunakan perspektif proyek atau perspektif kegiatan semata Tetapi menjadi sesuatu yang berlangsung terus-menerus berkelanjutan Dan prinsip yang terakhir adalah gerakan nasional revolusi mental ini harus dapat diukur capaiannya atau dampaknya Sekali lagi karena tujuan kita adalah mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup bangsa Indonesia Kegiatan prioritas yang pertama adalah revolusi mental dalam sistem pendidikan Kemudian kegiatan prioritas yang kedua adalah revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan Yang ketiga, kegiatan prioritas ketiga adalah revolusi mental dalam sistem sosial Untuk memperkuat ketahanan kualitas dan peran keluarga dan masyarakat Kegiatan prioritas yang keempat adalah penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental Dan kegiatan prioritas kelima adalah pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila Serta yang terakhir, kegiatan prioritas keenam adalah pembinaan ideologi Pancasila Pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara Pendekatan pelaksanaan program gerakan nasional revolusi mental saat ini ada Nah, yang pertama gerakan nasional revolusi mental sekarang berfokus pada penguatan tiga nilai strategis instrumental revolusi mental Yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong Karena itu semua program yang nanti akan dilaksanakan harus memperkuat tiga nilai ini Yang kedua, pengembangan program dilakukan dengan bertumpu pada delapan prinsip kerja yang telah saya sebutkan tadi Yang ketiga, pada dimensi penyelenggaraan negara, gerakan nasional revolusi mental harus dilaksanakan melalui reformasi birokrasi Dan yang keempat, pendekatan GNRM kali ini akan menyasar pada penguatan pusat perubahan untuk mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup dari masyarakat Pendekatan yang kelima adalah bagaimana kita memperkuat lima program gerakan yang sudah kita kenal Yaitu gerakan Indonesia melayani, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, Indonesia bersih, dan Indonesia bersatu Dipertajam dengan penguatan tiga nilai strategis instrumental revolusi mental Dan yang terakhir, dalam GNRM kali ini kita ingin melakukan konsolidasi gerakan kita dengan memilih tema-tema tertentu setiap tahunnya Ada empat tema yang nanti akan kita sesuaikan dengan konteks setiap tahun apa yang kita hadapi Di dalam keputusan Menko PMK nomor 20 tahun 2020 tentang gugus tugas nasional gerakan nasional revolusi mental Telah diatur bagan alur kerja gugus tugas nasional yang akan menjadi komandan pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental Tim pelaksana gugus tugas nasional gerakan nasional revolusi mental Dikelola oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yang bertanggung jawab diarahkan oleh tim pengarah Tim pengarah bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia Dan tim pengarah dibantu oleh tim ahli yang terdiri dari para profesional dan juga perwakilan organisasi-organisasi masyarakat Yang dianggap sebagai stakeholders utama di dalam gerakan nasional revolusi mental ini Tim pelaksana dibantu oleh sekretariat yang akan mengorganisir semua kerja-kerja gerakan nasional revolusi mental tahun 2021 sampai 2024 ini Secara lebih detail struktur gugus tugas nasional adalah sebagai berikut Tim pengarah diketuai oleh Menko Bidang PMK dengan Wakil Ketua Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bapenas Lalu para Koordinator Program Gerakan menjadi bagian dari kepemimpinan ini Yaitu Koordinator Program Gerakan Indonesia Melayani Menpan RB Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersih Menko Maritim dan Investasi Koordinator Program Gerakan Indonesia Tertib Menko Polkukang Kemudian Koordinator Program Gerakan Indonesia Mandiri yaitu Menko Proekonomian Dan Koordinator Program Gerakan Indonesia Bersatu sekaligus Koordinator Gugus Tugas Daerah adalah Menteri Dalam Negeri Di dalam tim pengarah juga dilibatkan para Menteri dan Kepala Lembaga Negara yang terkait Tim pelaksana diketuai oleh Sekretaris Menko Bidang PMK Kemudian dibantu oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Kemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko Bidang PMK Nah di dalam tim pelaksana ada pembidangan sesuai dengan kegiatan prioritas di dalam RPJMN Ada bidang kegiatan prioritas sistem pendidikan Ada bidang kegiatan prioritas patak lola pemerintahan Bidang kegiatan prioritas sistem sosial Bidang kegiatan prioritas penguatan pusat-pusat perubahan gerakan nasional revolusi mental Kemudian ada bidang kegiatan prioritas pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan Dan yang terakhir bidang kegiatan prioritas pembinaan ideologi Pancasila Pendidikan keluargaan, kewawasan kebangsaan dan bela negara Dengan struktur gugus petugas nasional yang seperti ini diharapkan kerja-kerja revolusi mental pada periode ini dapat ditingkatkan dan lebih diefektifkan Kita menyiapkan di dalam peta jalan dan pendoman umum GNRM bagaimana pusat perubahan ini akan kita kembangkan Yang pertama, pusat perubahan bersifat fleksibel Dia dapat berada di tingkat nasional atau daerah Dapat berbasis komunitas, institusi, ataupun area Misalnya kampung Nusantara atau pusat perubahan di dalam perguruan tinggi Yang kedua, pusat perubahan dapat dibentuk dengan mengacu pada pendekatan pentahelix Jadi melibatkan lima helix bisa juga pada helix-helix tertentu Yaitu misalnya ada kelompok jurnalis yang ingin membuat pusat perubahan revolusi mental Khusus untuk awak media, boleh Atau dosen-dosen ingin membuat pusat perubahan berbasis kampus, boleh juga Juga lima helix ini terlibat Yang ketiga, pusat perubahan di tingkat daerah Dia berfungsi menjadi rumah bersama Tempat mengonsolidasikan dan menggerakkan stakeholders Yang menjalankan gerakan nasional revolusi mental Karena itu, prinsip yang keempat Di tingkat daerah, pusat perubahan ini dikonsolidasikan oleh pemerintah yang terkait Jadi ketika ada kelompok-kelompok masyarakat menyelenggarakan atau membentuk dan mengembangkan pusat perubahan Maka pemerintah daerah melalui gugus tugas daerah masing-masing Perlu untuk mengonsolidasikannya sehingga gerakan ini bisa lebih terarah Yang berikutnya, pusat perubahan dapat memilih dari berbagai strategi tadi Strategi tentang kewirausahaan misalnya Atau tentang penguatan keluarga, atau tentang Pancasila, atau tentang lingkungan sosial Boleh dipilih, boleh juga memilih lebih dari satu Prinsip fleksibilitas dapat berlaku di sini juga Dan yang terakhir, semua pusat perubahan kita harapkan Menjalankan peran untuk memperluas kampanye publik Untuk nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong Misalnya, sebuah perusahaan ingin terlibat dengan mendirikan pusat perubahan revolusi mental Dia ingin meningkatkan nilai etos kerja di dalam lingkungan perusahaannya Gotong royong dan juga integritas Maka kita mengharapkan perusahaan tersebut juga ikut mengkampanyekan Tiga nilai ini, baik di dalam perusahaannya maupun di ruang publik Dari Gerakan Nasional Revolusi Mental pada periode 2016 sampai 2019 Tetap kita pertahankan Dan kita pertajam agar bisa memperkuat semangat kita Pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong Lima program gerakan ini adalah Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu Dalam Gerakan Indonesia Melayani kita ingin agar kita dapat meningkatkan perilaku pelayanan publik Agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Gerakan Indonesia Bersih bertujuan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat Baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan Tetap mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Gerakan Indonesia Tertib adalah gerakan untuk mewujudkan perilaku hidup tertib Terutama di ruang publik Dan tentu saja mengacu pada asas ketertiban umum Gerakan Indonesia Mandiri adalah upaya kita agar kita dapat mewujudkan perilaku kreatif, inovatif, dan beretos kerja tinggi Untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi, dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global Sedangkan Gerakan Indonesia Bersatu adalah upaya kita untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong Untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa tentu saja berlandaskan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bineka Tunggal Ika Kembali pada konsep awal bahwa gerakan nasional revolusi mental kita lakukan dengan memperkuat nilai integritas etos kerja dan semangat gotong royong Pada masyarakat dan penyelenggaran negara Kita menggunakan lima program gerakan ini sebagai input Kita ingin dalam program-program Indonesia Bersih misalnya nilai etos kerja, nilai integritas, dan semangat gotong royong kita perkuat Begitu juga dalam gerakan Indonesia Mandiri Lima program gerakan ini kita mengharapkan kita juga bisa mewujudkan outputnya atau dampak yang nanti akan kita lihat Hasil yang akan kita lihat adalah masyarakat Indonesia yang lebih melayani, saling melayani penyelenggaran negara maupun masyarakat Masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang lebih bersih Bangsa Indonesia yang lebih tertib, bangsa Indonesia yang lebih mandiri, dan bangsa Indonesia yang bersatu Itulah yang kita maksud dengan lima program gerakan sebagai input maupun sebagai output Pada segmen ini, segmen yang terakhir kita akan bicarakan tentang peta jalan dan tema tahunan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2021-2024 Kita sudah membahas bagaimana strategi implementasi gerakan nasional revolusi mental bertumpu pada beberapa komponen Komponen gugus tugas yang menjalankan fungsi atau peran untuk mengelola semua kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja terkait gerakan nasional revolusi mental Kemudian komponen pusat perubahan yang akan berfokus pada perubahan-perubahan cara pikir, cara kerja, dan cara hidup di tingkat masyarakat Dan komponen strateginya itu sendiri, yaitu kegiatan prioritas sesuai RPJMN tahun 2020-2024 Dan ini semua kita kristalkan menjadi sebuah peta jalan dan tahapan pencapaian yang akan memandu bagaimana kita berproses sampai tahun 2024 nanti Bagaimana dengan peta jalan? Yang pertama, peta jalan kita disusun dengan fokus pada area-area tertentu Semua kegiatan prioritas tetap kita laksanakan Tetapi setiap tahun ada area tertentu atau kegiatan prioritas tertentu yang kita berikan energi dan perhatian lebih Tahun 2021 kita akan fokuskan pada revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pendidikan Lalu bagaimana dengan kegiatan prioritas lima terkait kewirausahaan? Tentu tetap berjalan, tetapi tidak menjadi fokus atau perhatian utama kita Prosesnya tetap dilakukan Nanti pada tahun-tahun berikutnya kita akan satu persatu membahas atau memfokuskan pada tema tersebut atau area tersebut Jadi tahun 2021 revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dan sistem pendidikan 2022 revolusi mental dalam sistem sosial, penguatan pusat-pusat perubahan dan pembinaan ideologi Pancasila Tahun 2023 dalam peta jalan kita area fokus kita adalah pembudayaan sistem ekonomi kerayatan Dan pada tahun 2024 nanti peta jalan kita menentukan bahwa kita ingin membahas keberlanjutan dari gerakan nasional revolusi mental ini Jadi itulah peta jalan gerakan nasional revolusi mental 2021-2024 Untuk tema tahunan kita sudah menyusun dengan melihat konteks dari masing-masing tahun Kita tahu kita sedang berada tahun 2021 ini adalah tahun tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi Maka itulah yang menjadi konteks kita dalam gerakan nasional revolusi mental Konteks tahun ini pandemi nilai yang paling sesuai adalah gotong royong Karena itu tema kampanye atau tema tahunan gerakan nasional revolusi mental adalah bersama merajut negeri menghadapi pandemi Tahun 2022 kita berharap kita sudah mulai bangkit pasca pandemi Karena itu kita menetapkan bahwa etos kerja menjadi nilai yang paling penting Dan tema kampanye kita pilih teguhkan tekad bangkit demi negeri Tahun 2023 karena tahun 2023 adalah tahun persiapan untuk pesta demokrasi Maka kita berfokus pada nilai integritas Nilai integritas kita akan menjaga kita untuk bisa menjaga Indonesia tetap bersatu Karena itu tema kampanye yang kita pilih adalah jaga integritas diri untuk satukan negeri Yang terakhir tahun 2024 konteks kita adalah keberlanjutan program gerakan nasional revolusi mental Karena itu semua nilai strategis instrumental kita rayakan dengan tema kampanye Lestarikan budaya bangsa teguhkan bineka tunggal ika Bapak ibu sekalian sebagai penyelenggara negara kita wujudkan Indonesia yang berintegritas Beretos kerja dengan semangat gotong royong untuk menuju Indonesia maju Menyongsong Indonesia emas 2045 Terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian Semoga bisa menjadi bekal untuk kita melangkah ke depan dalam gerakan nasional revolusi mental Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian 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 Terima kasih atas perhatian bapak ibu sekalian